Biografi Kiai Haji Raden Asnawi Kudus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya jangan lupa untuk like, share, subscribe dan komentarnya Semoga yang like, share, subscribe dan komentar diberikan rezeki banyak dan bisa naik haji makah Madinah Kiai Raden Asnawi lahir sebagai keturunan Sunan Kudus Kiai Raden Asnawi adalah putra sulung dari Hari Abdullah Husnin Seorang pedagang kompeksi terkenal di Kudus pada akhir abad ke-19 Sedang ibunya bernama Raden Sarbina Ia dilahirkan di kampung Damran, kota Kudus Pada tahun 1281 Hijriyah atau 1861 Masehi dengan nama Raden Ahmad Syamsi Adapun nama Raden Asnawi diperoleh setelah ia menunaikan ibadah haji yang ketiga Dalam pengamatan beberapa sosiolog barat dan Indonesia Garis keturunan bagi seorang Kiai dipandang sebagai suatu faktor yang menyebabkan seseorang jadi Kiai besar Di samping pengetahuan agamanya yang luas Kesalahan, jumlah murid, dan pengabdian pada masyarakat Mungkin ini juga yang menjadi salah satu faktor Kiai Raden Asnawi akhirnya menjadi ulama besar Meskipun ayah dan ibunya adalah seorang pedagang kompeksi biasa Namun jika ditarik ke atas, yaitu dari garis ayah Ternyata ia masih termasuk keturunan Sunan Kudus Secara lengkap urutan nasabnya adalah sebagai berikut Kiai Raden Asnawi bin Raden Abdullah Husnin bin Raden Ayu Sofia bin Raden Ayu Nganten Salama bin Raden Dipokusumo bin Raden Dipoyudo bin Raden Dipotaruna bin Pangeran Pandamaran bin Pangeran Pangaringan bin Panembahan Gemiring bin Panembahan Palembang bin Raden Jafar Sadik yang dikenal sebagai Sunan Kudus Bahkan sejumlah kalangan mempercayai bahwa Kiai Raden Asnawi juga keturunan Sheikh Mutamakin Seorang ulama terkenal di Kajen Pati yang hidup di zaman pemerintahan Sultan Agung, Mataram Dan ia dianggap sebagai Wali Yulah Kiai Raden Asnawi belajar di Pondok Pesantren Sejak masih kanak-kanak, Raden Asnawi dikenal sebagai anak yang cerdas Tekun belajar dan mencintai ilmu pengetahuan Ia lebih suka tidur di Langgar dan Pondok Pesantren bersama teman-teman sebayanya Daripada tidur di rumah bersama kedua orang tuanya Ia mulai belajar dalam asuhan orang tuanya sendiri Terutama dalam mengaji Al-Quran Ketika berumur 15 tahun, ia pergi ke Tulung Agung mengikuti ajakan ayahnya untuk berdagang Ayahnya yang bukan seorang ulama menginginkan dirinya mewarisi ilmu dagangnya Namun, ternyata ia lebih tertarik untuk belajar ilmu agama di Pondok Pesantren Disela-sela membantu ayahnya berdagang Raden Asnawi menyempatkan diri untuk mengaji kitab kuning di Pondok Pesantren Mangun Sari Seringkali ia tidak pulang ke rumah, tetapi tidur di Pesantren bersama santri-santri lainnya Melihat kecenderungan anaknya itu, akhirnya sang ayah menyuruhnya untuk tetap di Pesantren secara total Kurang lebih 3 tahun lamanya ia belajar di Pesantren Mangun Sari Merasa belum puas, ia pergi ke Mayong, Jepara untuk belajar pada Kiai Irsyad Naib Seorang ulama dari daerah Jepara yang masyur pada akhir abad ke-19 Selain dikenal cerdas, ia juga dikenal memiliki kemampuan dan kesabaran yang kuat Kiai Ahmad Minan Zuhri, pengasuh Pondok Pesantren Rautlat Et Talibin, Bendan Dan salah seorang cucu Kiai Raden Asnawi pernah menceritakan bahwa waktu Kiai Raden Asnawi masih muda Ia punya keinginan keras untuk berpuasa dan bertapa di Bukit Pati Ayam Pati, untuk mencari kerajaan jin Tapi keinginan itu tidak jadi dilakukan karena diingatkan oleh orang tuanya Sejak kecil, Kiai Raden Asnawi telah terbiasa puasa Senin Kamis, puasa Syakban, puasa Arafah, dan lain sebagainya Kiai Raden Asnawi berangkat ke Mekah Pada tahun 1897 Masehi, tepat ketika berumur 25 tahun, ia diajak pergi haji ke Tanah Suci oleh ayahnya Di Mekah, ia sempat belajar kepada Kiai Soleh Darat Semarang, Kiai Mahfud Et Tarmasi, dan Syed Umar Sato Selain melakukan ibadah haji, ia juga mengganti namanya menjadi HR Ilyas Pertemuan Sheikh Hamid Kudus dengan ulama Mekah menguatkan niatnya tinggal di Mekah Ulama yang telah dulu mukim di Mekah ini tidak hanya memberikan bantuan spiritual pada Kiai Raden Asnawi Namun juga memberikan bantuan material Dialah yang menyediakan tempat tinggal dan mempertemukan dengan ulama-ulama di sana Selama bermukim di Mekah, ia kembali belajar kepada ulama terkemuka yang ada di sana Ia pernah berkenalan dengan Sheikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Seorang ulama yang oleh masyarakat Jawa dan Indonesia di Mekah dianggap paling berbakat dan paling dalam ilmunya Ia bahkan pernah berpolemik dengan Sheikh Ahmad Khatib Hussein Bek, seorang mufti dari Mesir, juga tidak sanggup memberikan komentar tentang polemik dua ulama dari Indonesia itu Saat bermukim di Mekah, ia melakukan haji berulang kali Usai melakukan haji yang ketiga, ia mengganti namanya menjadi Raden Haji Asnawi Kiai Raden Asnawi menikah dengan janda Sheikh Nawawi Setelah cukup lama bermukim di Mekah, Raden Asnawi mendapat tawaran dari Sheikh Hamid Manan untuk menikahi Nyai Hajah Hamdanah Janda Al-Makfurlah Kiai Nawawi Al-Bantani Raden Asnawi pun menyetujuinya Dan jadilah ia menikah untuk kedua kalinya setelah sebelumnya menikah di Kudus dengan putri Kiai Abdullah Fakih Langgar Dalam Kudus, bernama Nyai Mudasi Sejak menikah, kehidupannya di Mekah semakin mapan Ia tidak lagi menginap di rumahnya Sheikh Manan, tapi ia memiliki rumah sendiri di kawasan Sayamiah Dengan menikahi Nyai Hajah Hamdanah, dengan sendirinya status sosialnya di Mekah semakin terangkat Ia seolah menggantikan posisi Kiai Nawawi Keilmuaannya semakin diperhitungkan Ia mulai mengajarkan ilmu-ilmu agama baik di dalam Masjidil Haram maupun di rumahnya Di antara ulama-ulama besar tanah air yang pernah belajar padanya adalah Kiai Bishri Shansuri, Jombang, Kiai Hambali, Kudus, Kiai Mufit, Kudus, dan Kiai Amuhit, Sidoarjo Pada waktu itu, puluhan ribu jamaah haji Indonesia tidak semuanya kembali ke tanah air Banyak di antara mereka yang bermukim di sana Hal ini menjadikan komunitas orang Indonesia di Mekah semakin besar jumlahnya Dan hal itu mendapat perhatian serius dari para petinggi syarikat Islam atau SI Karena waktu itu SI berkembang pesat Apalagi Mekah cukup efektif untuk menyebarkan pemikiran dan pemahaman Karena jamaah haji yang jumlahnya ribuan itu kebanyakan adalah orang-orang yang berpengaruh di daerahnya Dan sebagian besar kembali ke tanah air Akhirnya mereka melihat urgensitas dibentuknya komisariat SI di Mekah Sebagai komisaris syarikat Islam, SI, di Mekah Untuk membentuk komisariat SI di Mekah Diangkatlah Kiai Raden Asnawi sebagai komisaris Mekah Hal itu dengan pertimbangan pengalaman keilmuan dan ketokohan Kiai Raden Asnawi Apalagi ia telah bermukim di Mekah belasan tahun Selama menjadi komisaris ia menunjukkan dedikasi dan perjuangan yang membuat dirinya disegani kawan maupun lawan Kasus jubah dicampur sutra Syed Husseinbek, seorang mufti kenamaan dari Mesir ingin berkenalan secara pribadi dengannya Minan Zuhri menyatakan bahwa sang mufti datang ke Mekah dengan tujuan untuk menemui Raden Asnawi Ketika memasuki kediaman Raden Asnawi di Mekah dan menjumpai seorang laki-laki kecil sebagai tuan rumah Sang mufti tidak menyadari bahwa ia telah berjumpa dengan orang yang dicari Ketika ia sadar bahwa orang yang bertubuh kurus itu adalah orang yang ia kagumi pendapatnya Sang mufti pun mengucapkan salam lalu mencium kepala orang berjubah tersebut Selain itu, Raden Asnawi juga terlibat aktif dalam serangkaian diskusi dengan seorang alim dari Mesir Yang tinggal di Mekah tentang masalah jubah yang dicampur dengan sutra Raden Asnawi bersikuku bahwa seorang muslim tidak diperbolehkan mengenakan jubah yang terbuat dari sutra Orang Mesir ini bertahan bahwa kaum muslim harus diizinkan memakainya Sejauh sutra tersebut bukan menjadi tujuan utama dan kuantitasnya tidak lebih dominan Setelah memakan waktu delapan tahun berdiskusi Raden Asnawi memenangkan perdebatan tersebut ketika ia menyuruh seorang peneliti ke pabrik jubah Perusahaan itu membenarkan bahwa kandungan sutra dalam jubah tersebut ternyata lebih dominan Raden Asnawi jelas merupakan seorang seniman yang menyusun banyak puisi berbahasa Arab maupun Jawa Ketika Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, mengunjungi kudus pada tahun 1950-an untuk berpidato kepada publik Dalam rangka membangkitkan semangat nasionalisme dan persatuan sebagai sebuah bangsa yang baru Raden Asnawi menyambut kedatangan Presiden dengan puisi-puisi baik berbahasa Indonesia maupun Arab Sayangnya, sepeninggalnya, karya kaya tersebut tidak terawat dengan baik sehingga tidak bisa diselamatkan Kembali ke Tanah Air Pada tahun 1916 Masehi, Raden Asnawi pulang ke Tanah Air untuk menggalang konsolidasi dengan SI Pusat Sembari mengadakan pembicaraan dengan rekan-rekannya di SI seperti Haji Agus Salim, Cokro Aminoto, Samaun, dan tokoh-tokoh lainnya Dalam kesempatan tersebut, ia gunakan juga untuk bersilaturahmi pada sanak saudaranya di kudus Waktu itu, ia datang ke kudus sendirian Sedangkan istri dan ketiga anaknya, M. Zuhri, Hajah Azizah, dan Alawiyah tinggal di Mekah Karena rencananya, ia tidak akan lama berada di Indonesia dan akan segera kembali ke Mekah Namun, setelah sampai di tempat kelahirannya, ia merasa berdosa kalau tidak meninggalkan sesuatu untuk daerah di mana ia dibesarkan Karena itu, timbulah ide untuk mendirikan madrasah yang bisa dijadikan pusat penyebaran ilmu agama dan sarana mencerdaskan bangsa Keadaan negeri yang masih terjajah menjadi bagian dalam pemikirannya Ia seringkali berpidato di tengah-tengah publik untuk memberi penyadaran tentang bahaya kolonialisme Sehingga wajar kalau ia berkali-kali diderah hukuman denda karena ceramah-ceramahnya yang berbau politis Itu bisa dimaklumi, mengingat ia adalah tokoh SI yang terpandang dan disegani Pada zaman penjajahan Jepang, ia pernah dituduh menyimpan senjata api Sehingga rumah dan podoknya dikepung oleh tentara Dainipon Dan ia pun akhirnya ditangkap dan dipenjarakan dalam markas kompenipati Di antara fatwanya yang terkenal sampai sekarang dan membuktikan keislaman yang militan dan patriotismenya yang kuat Adalah fatwa tentang hukum haram memakai celana dan dasi Karena dua jenis pakaian tersebut adalah identitas Belanda Ia berpedoman pada sabda Nabi S.A.W Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia tergolong bagian dari mereka Gerakan Pembaharuan di Saudi Arabia Gerakan Pembaharuan Islam di Saudi Arabia dilancarkan oleh Muhammad Abdul Wahab Dan di Mesir oleh Imam Muhammad Abduh dan muridnya Syed Rashid Rida Pada akhir abad ke-19 pengaruh gerakan ini telah terasa di Indonesia Respon positif atas gerakan pembaharuan yang mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu secara nyata Tampak dengan berdirinya Muhammadiyah yang sering menghujat cara beragama kaum tradisionalis Sehingga menyebabkan munculnya reaksi dari kaum pesantren Pada tahun 1921 di Cirebon, Jawa Barat, diadakanlah Kongres Al-Islam Dalam Kongres yang berlangsung dari tanggal 31 Oktober, tanggal 2 November tahun 1922 Di bawah pimpinan Cokro Aminoto dan Agus Salim tersebut Muncul perdebatan cukup sengit mengenai cara berinteraksi umat Islam Indonesia pada masa selanjutnya Perdebatan itu terjadi antara ulama tradisional yang diwakili Kiai Raden Asnawi dan Kiai Abdul Wahab Hasbullah Dengan kalangan Muhammadiyah dan Al-Hirsyad yang diwakili Kiai Ahmad Dahlan dan Ahmad Surkati Pihak Muhammadiyah mengecap cara beragama kaum tradisionalis yang berpegang pada mashab sebagai penyebab bekunya gerakan Islam Sedangkan kalangan tradisionalis justru menganggap Muhammadiyah mau membuat mashab baru Dan dengan seenaknya menafsirkan Al-Quran dan Sunnah tanpa mau merujuk pada ulama terdahulu Sejak saat itu, interaksi kalangan tradisionalis yang berbasis di pesantren dan kalangan pembaharu Muhammadiyah kurang harmonis Sementara itu, pada tahun 1923 di daratan semenanjung Arab Terjadi pertempuran sengit antara pasukan Ibnu Saud yang mengikuti paham Wahabi Melawan pasukan Sharif Hussein sebagai halifah kaum muslimin seluruh dunia Persetruan ini dan apabila dimenangkan pengikut Ibnu Saud yang menganut paham Wahabi Jelas dapat membahayakan pan-Islamisme Indonesia Karena paham ini dinilai lebih mementingkan diri sendiri, golongan, dan terlalu congkak untuk berinteraksi dengan selain mereka Tak lama setelah itu, tepatnya pada tanggal 25 Desember 1942 Diadakanlah Kongres Al-Islam Luar Biasa yang membicarakan tentang pengiriman wakil Indonesia Ke Kongres Halifah Sedunia yang akan diadakan di Cairo pada bulan Maret tahun 1925 Disusul dengan Kongres Al-Islam Sentral Komite Cilafah di Yogyakarta pada awal tahun 1925 Dalam Kongres itu, Kiai Abdul Wahab Hasbullah, wakil dari ulama tradisionalis Mengusulkan agar delegasi yang dikirim ke Kongres Sedunia tersebut mendesak Raja Ibnu Saud Supaya memberlakukan kebebasan bermashab di Tanah Hijas Usul Kiai Abdul Wahab ternyata tidak ditanggapi oleh peserta Kongres yang sebagian besar kaum pembaharu Hal ini membuat kalangan tradisional tersinggung untuk kesekian kalinya Ditugaskan menghadap Raja Ibnu Saud Untuk menyalurkan aspirasi mereka berkaitan dengan apa yang terjadi di Hijas Mereka membuat Komite Hijas yang digagas tokoh tradisionalis terkemuka Antara lain, Kiai Raden Asnawi dan Kiai Wahab Hasbullah Selanjutnya pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriyah Komite Hijas mengundang ulama sejawa dan Madura untuk melakukan muktamar di Surabaya Dalam muktamar itu diputuskan untuk mengirim utusan menemui Raja Ibnu Saud Ulama yang terpilih adalah Kiai Raden Asnawi dan Kiai Bisri Sansyuri Ada pun tugas utama utusan itu adalah meminta Raja Ibnu Saud Agar memberikan kebebasan bermashab di Tanah Hijas dan tidak memaksakan paham wahabinya Namun, saat itu, para ulama bingung atas nama apa mereka berbicara Akhirnya Kiai Mas Alwi mengusulkan agar utusan itu berbicara atas nama Jamiyah Nahdlatul Ulama Segenap ulama yang hadir menyetujuinya Jadilah hari itu sebagai hari lahirnya Nahdlatul Ulama, NU Pendiri NU dan Mustahsyar Pertama Dalam kepengurusan awal setelah anggaran dasar disetujui Kiai Raden Asnawi duduk sebagai anggota Mustahsyar bersama Sheikh Ahmad Ganaim dari Mesir Pada Muktamar Nahdlatul Ulama ketiga yang diadakan pada bulan September tahun 1928 Para peserta Muktamar dengan suara bulat kembali memilih Hadratus Sheikh Kiai Hashim Asyari sebagai Rais Akbar Kedudukan Kiai Raden Asnawi dalam kepengurusan baru itu bergeser sebagai anggota syuriyah Dalam Muktamar NU ketiga itu, ada keputusan Majelis Hamis untuk membentuk Lajnah Nasihin Yang tugasnya adalah menyiarkan dan mempropagandakan NU ke berbagai daerah di Nusantara Lajnah Nasihin ini terdiri dari sembilan orang Yaitu Kiai Hashim Asyari, Kiai Bisri Sansyuri, Kiai Raden Asnawi, Kiai Masum, Kiai Mas Alwi, Kiai Haji Mustain, Kiai Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Abdul Halim, dan Ustadz Abdullah Ubaid Sejak saat itu, NU tidak bisa dipisahkan lagi dengan Kiai Raden Asnawi Ia menjadi propaganda utama di Kudus Sampai akhir hayatnya, ia hanya sekali tidak menghadiri Muktamar NU Yaitu ketika Muktamar diadakan di Medan, karena ia dalam keadaan sakit Kiai Raden Asnawi mendirikan pondok pesantren Pada tahun 1927 Masehi, Kiai Raden Asnawi mendirikan pondok pesantren Bendan yang ia namakan pondok pesantren Rotlatut et Talibin Di tanah wakaf yang diberikan Kiai Abdullah Fakih Pendirian pesantren itu mendapat dukungan dari para dermawan dan umat Islam di Kudus Dalam waktu singkat pesantren ini berkembang pesat Santri-santri berdatangan dari Kudus dan sekitarnya Beraneka menu ilmiah ia hidangkan kepada para santrinya Demi hidupnya suasana pesantren Setiap tanggal 29 Rabiul Awal ia menyelenggarakan peringatan maulid Nabi Muhammad Dengan cara mengadakan majelis hataman Al-Quran Baik Bin Nador Dengan membaca maupun Bilgoib dengan menghafal Acara ini lalu ia serahkan kesinambungannya pada putranya Kiai Muhammad Zuhri kecuali melayani kebutuhan pengajian kitab kuning para santri yang ada di pondok pesantren Secara khusus ia mempunyai pengajian wiritan di dalam dan di luar pesantren Antara lain 1. Hataman Tafsir Al-Jalalain pada bulan Ramadan di pondok pesantren Bendan Kudus 2. Hataman Kitab Bidayat Al-Hidayah dan Kitab Al-Hikam pada bulan Ramadan di Tanjung Makam Sunan Kudus 3. Membaca Kitab Hadith Sahih Buhari yang dilakukan setiap Jumat pada waktu Fajar dan setiap usai salat subuh pada bulan Ramadan Yang bertempat di Masjid Agung Menara Kudus Sedangkan di luar bulan Ramadan bertempat di pesantren Bandan Sampai ia wafat, kitab ini belum hatam Sehingga diteruskan oleh Al-Hafiz Kiai Muhammad Arwani Pengabdiannya pada umat sampai akhir hayatnya tidak terbatas pada pengajian kitab saja Namun ia juga melakukan dakwah dan pengajian di berbagai daerah di Jawa Tengah Seperti Tegal, Pekalongan, Semarang, Gresik, Cepu, dan Belora Majelis pengajian yang ia buat untuk masyarakat umum yang terkenal di antaranya bernama Majelis Nasihat Patbelasan Majelis ini diadakan di pesantren Bandan setiap tanggal 14 bulan Hijriyah Majelis ini selalu penuh dihadiri ribuan kaum muslimin Sayangnya, majelis ini ditutup oleh penjajah Jepang pada tahun 1942 Ada pun majelis pengajian yang ia adakan dan masih berlangsung sampai sekarang adalah pengajian Songonan Yang diadakan pada tanggal 9 setiap bulan di Masjid Jami Kauman, Wena, Kudus, dan Pitulasan di Masjid Agung Menara Kudus Pondok pesantren Raut Latut Tolibin Bendan yang ia dirikan juga masih hidup sampai sekarang meskipun tidak sepopuler tatkala ia masih hidup Namun hal itu segera terobati ketika salah seorang anak asuhnya Yaitu Kiai Arwani Al-Hafiz yang terkenal dengan Alimul Qurannya Mulai berkiprah di tengah-tengah masyarakat dan mendirikan pondok pesantren Yanbu Al-Quran di Kudus Sebuah pondok yang menghususkan menghafal Al-Quran sekaligus pendalaman ilmu-ilmunya Pondok ini bahkan termasuk pondok hafalan Al-Quran terdepan di Indonesia Yang berani menerima santri di bawah umur 17 tahun untuk dididik menghafal Al-Quran Huru Hara Anti-Cina Pada tahun 1917 Masehi, Kiai Raden Asnawi mendirikan Madrasah Kutsiyah yang ditempatkan di sebelah barat Masjid Menara Kudus Satu tahun kemudian ia bersama tokoh masyarakat memprakarsai pembangunan Masjid Menara Kudus Pembangunan itu dilakukan dengan cara gotong royong Jika malam hari para santri melakukan rohan atau kerja bakti mengambil batu dan pasir dari kali gelis dan diletakkan di sekitar masjid Maka pada siang harinya batu itu disusun para tukang yang bekerja secara sukarela Suatu kali, di tengah melakukan pembangunan, terjadi suatu peristiwa yang disebut Huru Hara Kudus atau konflik sosial kudus Di saat Kiai Raden Asnawi dan beberapa ulama kudus terkena fitnah dan harus mendekam di penjara kolonial Peristiwa tersebut menyebabkan niat kembali ke Tanah Suci, Mekah, tidak kesampaian Sejumlah pengamat sejarah menganggap bahwa Huru Hara akhir Oktober tahun 1918 Masehi Merupakan Huru Hara anti-Cina terburuk yang pernah terjadi di Indonesia pada awal abad ke-20 Dalam Huru Hara ini 50 rumah dihancurkan 8 orang Cina terbunuh dan sebagian mati terbakar Dan kira-kira separuh orang Cina di Kudus, sekitar 2.000 orang, melarikan diri ke Semarang Namun sulit dipastikan bahwa Huru Hara itu murni konflik antar etnis Mengingat hubungan etnis Cina dan Jawa sudah sedemikian eratnya sejak zaman Sunan Kudus Dengan bukti terdapat salah seorang tokoh Cina yang sangat dihormati di Kudus Yaitu Kiai Telingsing yang nama aslinya Telingsing Ia adalah termasuk salah seorang guru sekaligus sahabat Sunan Kudus Menurut versi Islam, Huru Hara itu terjadi di tengah-tengah umat Islam mengadakan gotong royong untuk membangun Masjid Menara Kudus yang dikerjakan siang dan malam Pada waktu itu, orang-orang Cina hendak mengadakan pawai yang rutenya hendak melewati jalan depan Masjid Menara Kudus Karena dianggap akan mengganggu proses gotong royong, ulama-ulama dan pemimpin-pemimpin Islam di Kudus kemudian mengirim surat pada salah seorang letnan Cina Agar tidak melewati jalan depan Masjid Menara Kudus Mengingat banyak umat Islam yang melakukan pengambilan batu dan pasir pada malam hari Permintaan itu ternyata tidak diperhatikan sebagaimana mestinya Pawai tetap berlangsung melewati depan Masjid Yang membuat umat Islam merasa tersinggung dalam rentetan pawai itu adalah ejekan dua orang Cina yang memakai pakaian haji dengan merangkul seorang wanita nakal yang berpakaian tidak senonol Menggambarkan wanita nakal yang oleh orang awam dikenal dengan sebutan Chenggen atau Honte Rombongan pawai Cina datang dari depan Masjid Menara menuju selatan bertemu dengan santri-santri yang sedang bekerja bakti mengambil batu dan pasir dengan gerobak dari selatan ke utara Kedua-duanya tidak ada yang mau mundur Huruhara pecah, tatkala seorang santri yang menarik gerobak yang bernama Mabruri itu dipukul pihak Cina Sehingga terjadilah pertikaian antar dua golongan ini Sekalipun pertikaian ini dapat dihentikan dan selanjutnya diadakan perdamaian Namun pihak orang-orang Cina belum mau menunjukkan sikap damai Bahkan masih sering melontarkan ejekan-ejekan terhadap orang-orang Islam yang tengah mengambil pasir dan batu sepanjang jalan yang dilalui dari Kali Gelis sampai ke Masjid Menara Kudus Karena itulah, maka orang-orang Islam terpaksa mengadakan perlawanan atas penghinaan orang-orang Cina Para ulama memandang cukup beralasan untuk menyetujui adanya tindakan memberi pelajaran atas penghinaan terhadap umat Islam Namun mereka tidak sama sekali memerintah untuk merampas harta orang-orang Cina apalagi melakukan pembunuhan Namun, entah bagaimana, huru hara itu berkembang sedemikian dahsyatnya Sepertinya ada pihak ketiga yang bertindak dalam air keru Korban pun berjatuhan baik dari pihak Cina maupun Jawa Banyak rumah penduduk Cina dan Jawa yang terbakar Dengan dalih memberi fatwa yang membolehkan tindakan pengrusakan dan perampasan serta memimpin tindakan tersebut Maka pemerintah kolonial menangkap para ulama Termasuk Kiai Raden Asnawi 68 orang diinterogasi dan akhirnya 51 orang mendapat hukuman penjara selama 9 bulan sampai 15 tahun Kiai Raden Asnawi sendiri dijatuhi hukuman selama 3 tahun Mula-mula ia dipenjara di Kudus Kemudian dipindah ke penjara Semarang bersama Kiai Ahmad Kamal Damaran Kiai Nur Hadi dan Kiai Mufit Sunggingan serta tokoh-tokoh lainnya Mubalik dan Pejuang Pemberani Kota Kudus juga dikenal sebagai Kota Kretek Di sana, sejak tahun 1800-an, berkembang industri rokok kretek Sehingga sampai saat ini Kudus merupakan salah satu penghasil rokok kretek terbesar di Indonesia Mula-mula industri kretek ini juga diminati kelompok Cina Persaingan perdagangan antara pengusaha rokok kretek asli Kudus dan kelompok Cina akhirnya terjadi Dan secara fenomenal hal itu memunculkan berbagai ketegangan dalam bentuk letupan politik, ekonomi, dan budaya Puncak ketegangan itu terjadi dengan meletusnya huru-hara anti-Cina yang terjadi pada akhir Oktober tahun 1918 Peristiwa itu sekaligus menandai adanya tragedi rasial terburuk pada awal abad ke-20 Secara sosiologis dan psikologis, motif kerusuhan itu memang bersumber dari persaingan ekonomi dan pertentangan antaretnis Tapi secara hukum agama, terjadinya penghinaan terhadap agama, Islam, cukup menjadi alasan bagi masyarakat Kudus untuk membela kesucian agama mereka Dalam pengadilan tidak terbukti keterlibatan SI dalam peristiwa itu Justru dalam siaran persnya, SI menyatakan bahwa warga Cina Kuduslah yang harus bertanggung jawab atas peristiwa itu Kolonialisme telah menimbulkan penderitaan bagi masyarakat Jawa Tetapi konflik antara masyarakat Jawa dengan pemerintah Hindia Belanda berpengaruh positif bagi perkembangan pesan tren di Jawa Konflik sosial dapat mengarah kepada penghancuran tatanan masyarakat Bahkan seringkali konflik menyebabkan pengrusakan Namun demikian, tidak selamanya konflik bersifat disfungsional Meskipun terkadang berakibat negatif pada tatanan sosial, konflik juga mempunyai fungsi positif dalam masyarakat Di samping itu, penderitaan orang-orang Jawa akibat kolonialisme menimbulkan rasa kebencian masyarakat Jawa, khususnya masyarakat muslim Masyarakat muslim sangat membenci tidak hanya terhadap orang-orang Belanda mereka yang anggap kapir monad Tetapi juga benci dengan agama dan budaya barat Kebencian terhadap agama dan budaya barat membuat masyarakat muslim memberikan perhatian pada Islam sebagai identitas kelompok yang ditindas orang barat Hubungan masyarakat muslim Jawa dengan tanah suci memberikan dorongan angin segar kepada mereka untuk mendalami Islam Agama Islam kemudian mereka jadikan sebagai identitas kultural, sehingga semangat orang-orang Islam di Jawa semakin meningkat Pertentangan masyarakat muslim dengan kaum penjajah dari bangsa Eropa membuat mereka semakin fanatik terhadap Islam dan bersemangat untuk mendalami Islam Semangat mendalami Islam ini memperbanyak jumlah lembaga-lembaga pendidikan Termasuk lembaga pendidikan Islam, pesantren, sebagai lembaga pendidikan tinggi untuk mendalami Islam Sehingga pada abad ke-19 Masehi dapat dikatakan bahwa pesantren telah melembaga di Jawa Timbulnya golongan priyai yang terang-terangan membantu Belanda demi kekayaan pribadinya walaupun harus membantai bangsanya sendiri Ternyata memunculkan fenomena baru yang menjurus pada pengelabuhan tatanan sosial, yaitu adanya perbedaan strata, kelas, dalam masyarakat Golongan priyai umumnya menempati posisi tinggi di kalangan pemerintah, berada pada kelas elit birokrat dan rakyat yang ditindas dalam kelas rakyat biasa, rakyat bawah Perlakuan keji imperialis Belanda dengan mengadu domba antar sesama bangsa Indonesia ini dikenal dengan istilah devite et impera Melalui taktik yang digunakan untuk memecah belah bangsa Indonesia melalui cara belah bambu itu Sebagian rakyat diangkat sebagai golongan priyai dan sebagian lainnya lagi diinjak dan ditindas sebagai rakyat bawah Di bidang ekonomi dan perdagangan muncul pula istilah baru, yaitu pribumi, bangsa Indonesia, dan non-pribumi, China, dan Arab Terhadap pedagang-pedagang China dan Arab, kolonial Belanda senantiasa memberikan kebebasan dan kemudahan di samping perlindungan, meskipun mereka bersalah Sebaliknya, terhadap pedagang Indonesia, pemerintah kolonial Belanda senantiasa mempersulit, membebani pajak dan pungutan yang berlebihan Juga pedagang Indonesia selalu diperlakukan kasar, dipojokkan dan dijadikan kambing hitam dan selalu disalahkan apabila timbul persoalan Akibat perlakuan imperialisme Belanda yang tidak adil bahkan sewenang-wenang itu, pada awalnya timbulah kecemburuan sosial di kalangan rakyat bawah Sehingga berdampak pada meletusnya gerakan anti-China Namun lambat laun, gejolak sosial yang bermuara gelora kehausan, rasa cemburu, dan sakit hati ini Mampu diakomodasi dalam format yang baik dan konstruktif oleh para kiai selaku panutan masyarakat Sehingga muncul nuansa baru mewarnai pola pikir rakyat ke arah yang lebih efektif dalam wacana yang sepenanggungan Akibat makin meningkatnya penindasan Belanda Atas dasar itulah, sehingga berhasil mengorbitkan simpati dan dukungan rakyat terhadap perjuangan para kiai yang berprinsip non-kooperatif tidak mau kerjasama dengan terhadap penjajah Penjara menjadi tempat pengajian Kabar peristiwa huru-hara kudus dan ditangkapnya kiai Raden Asnawi dan ulama kudus lainnya sampai ke Mekah Pada saat dipenjara di kudus, kiai Raden Asnawi dijenguk istri, Nyai Hamdanah, beserta tiga anaknya dari Mekah Menurut cerita kiai Raden Asnawi sendiri kepada cucunya, kiai Aminan Zuhri bahwa selama di penjara kudus Setiap malam Jumat, ia dan ulama lainnya memperbanyak membaca solawat dan membaca kitab Barzanji Di samping itu, ia juga menerjemahkan kitab Al-Jurumiyah, ilmu Nahwu, ke dalam bahasa Jawa Sayangnya, naskah terjemahan itu keberadaannya tidak ditemukan hingga sekarang Sebagai orang yang memiliki jiwa pejuang, setelah keluar dari penjara Ia langsung terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk menunaikan kewajibannya sebagai seorang ulama dan pemimpin masyarakat Ia merasa tidak perlu kembali ke tanah suci, apalagi istri dan anak-anaknya sudah berada di sisinya Hal itu menambah kemantapannya untuk berjuang di tanah airnya sendiri Ia pun giat berdakwah ke berbagai penjuru Jawa Tengah untuk mengajar ilmu agama dan membacakan kitab kuning Di antara beberapa ilmu agama Islam yang diprioritaskan untuk diajarkan kepada masyarakat adalah ilmu tawhid dan ilmu fikih Keseriusannya dalam menekuni dua cabang ilmu agama ini, ia ejawentahkan dalam karyanya tawhid Jawa dan kitab jawab soal mutakot sekat Kedua kitab itu menjelaskan berbagai macam persoalan tawhid dengan menggunakan bahasa Jawa Di bidang fikih, ia mengarang kitab, Fasalatan, yang berisi tuntunan cara melaksanakan salat secara lengkap dan praktis dengan bahasa Jawa Alasannya sangat sederhana, ia menganggap masalah terpenting dalam fikih adalah salat Karena salat adalah tiang agama sebagaimana hadit Nabi SAW Dendanya dibayar hakim Suatu ketika, Kiai Asnawi terpaksa dihadapkan ke depan pengadilan karena menghina orang yang tidak melakukan salat dengan menganggapnya sebagai orang gila Sang hakim, karena merasa kasihan melihat Kiai Asnawi yang sudah sepuh itu Secara persuasif berusaha membujuknya agar mau mencabut kata-kata yang pernah dilontarkan dalam pidatonya Sewaktu saya berpidato, ucapan saya tergelincir Tanpa sengaja, demikian hakim memberikan bekal alasan kepada Kiai Asnawi Supaya ia bebas dari tuduhan Tetapi Kiai Asnawi menolak tegas bujukan hakim tersebut Ia berujar Saya hanya sekadar menyampaikan apa yang ada di dalam kitab fikih Yaitu Salat tidak wajib bagi orang kafir Anak-anak dan orang gila Dengan demikian Lanjutnya, orang yang merasa tidak dibebani kewajiban salat berarti telah menyamakan dirinya sendiri dengan orang gila Itu merupakan pengakuannya sendiri Saya sekadar menerapkan isi kitab itu Tandasnya menyampaikan pembelaan Ketika hakim memutuskan bahwa Kiai Asnawi dijatuhi hukuman denda sebanyak 100 golden Kiai Asnawi pun menolak karena ia merasa yakin tidak bersalah Akhirnya, menghadapi sikap teguh Kiai Asnawi Sang hakim lalu merogok uang dari dompetnya Uang 100 golden itu diserahkan kepada jaksa untuk diberikan kepada Kiai Asnawi Selanjutnya dibayarkan sebagai denda yang telah diputuskan Pada zaman pendudukan Jepang Ia pun pernah dituduh menyembunyikan senjata sehingga rumah dan pesantrennya digeledah tentara Jepang Sekitar tahun 1924, salah seorang muridnya di Mekah Kiai Abdul Wahab Hasbullah Melawat Kiai Asnawi untuk mengetahui perkembangan paham keagamaan Terutama serangan dan kecaman kaum pembaharu terhadap paham Ahlu Sunnah Wal Jamaah Yang mereka anut dan juga diikuti oleh mayoritas umat Islam Mereka sepakat untuk membuat benteng pertahanan Ahlu Sunnah Wal Jamaah Dengan menghimpun para Kiai dalam sebuah lembaga Rencana mulia itu baru terwujud dua tahun kemudian Ia merasa gembira dengan berdirinya Jamiyah tersebut Karena dengan demikian tugas mempertahankan dan mengembangkan ajaran Ahlu Sunnah Wal Jamaah di masyarakat semakin kuat Perjuangan ini tidak lagi dilaksanakan secara individual Tetapi dapat dilakukan secara bersama-sama dan terlembaga dalam suatu organisasi Jamiyah Kiai Haji Asnawi menolak tawaran menjadi hakim agama Karena pengaruh harismanya yang sedemikian besar Pemerintah Hindia Belanda bermaksud mengangkat Kiai Asnawi sebagai penghulu hakim agama di Kudus Van der Plas menyampaikan keinginan pemerintah Hindia Belanda untuk mengangkat Kiai Asnawi sebagai hakim agama Kiai Asnawi melayani Van der Plas dengan baik Sebagai seorang ulama dan mubalik Ia merasa kurang bebas seandainya menjadi pegawai pemerintah Beramar mahruf dan nahi munggar menurut Kiai Asnawi memerlukan kebebasan, independensi dan tidak takut dengan pengaruh siapapun Menurut Kiai Asnawi, dengan menjadi pegawai pemerintah, ia akan sulit menyampaikan dakwahnya Apalagi kegiatan dakwah itu justru harus sering ditujukan kepada pemerintah Kiai Haji Asnawi kukuh dalam membentengi as wajah Kiai Asnawi menekankan arti penting ibadah formal sebagai sarana efektif menjalin komunikasi dengan sang pencipta Untuk menjelaskan hadit tersebut, Kiai Asnawi mengingatkan kaum muslimin Jawa Supaya mereka beserta anak-anaknya selalu menunaikan salat lima waktu Bagi Kiai Asnawi, corak berpikir secara fihiyah bukan berarti menjadi suatu pemikiran yang tidak boleh berubah Ketetapan fikir bisa saja dipengaruhi oleh perubahan situasi, termasuk pengaruh politik Sebagai contoh, meskipun ia menolak menjadi pegawai pemerintah sesudah negeri ini merdeka Demikian juga sikap dan pandangannya terhadap orang yang mengenakan dasi Pada zaman Belanda, ia marah besar jika melihat pemuda-pemuda Islam yang mengenakan dasi Sebab menurutnya, hal itu menyerupai kebiasaan Belanda Karena itu ia mengharamkan dasi Dalam bidang akidah dan tauhid, ia mengarang dua kitab Yaitu Kitab Mutakot Seket dan Kitab Tauhid Jawab Dalam Kitab Soal Jawab Mutakot Seket, buku soal jawaban 50 Persoalan Akidah Kiai Raden Asnawi membuka dengan kecenderungannya pada mashab Imam Abu Hassan Al-Ashari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi Ia mengatakan, menurut keterangan Imam Nawawi begini Tanda-tanda orang memiliki agama itu ada empat, yaitu 1. Menjalankan ibadah dengan niat yang ikhlas 2. Menjalankan perintah Fardu 3. Menjauhi barang haram 4. Menjalankan keyakinan Ahlu Sunnah, yaitu keyakinan yang dipraktekkan oleh Imam As'ari dan Imam Al-Maturidi Lalu ia menjelaskan batasan marifat, mengetahui, dan iman, percaya Menurutnya, marifat adalah keyakinan hati yang mantap dan sesuai dengan kebenaran yang lahir dari suatu dalil Kata-kata, keyakinan hati yang mantap, mengecualikan segala bentuk prasangka dan keraguan Jadi, orang yang masih dalam tahap berprasangka belum bisa dianggap mengetahui Kata-kata sesuai dengan kebenaran, mengeluarkan segala bentuk keyakinan yang tidak cocok dengan kebenaran Lalu kalimat, yang lahir dari suatu dalil, mengecualikan segala keyakinan yang mantap yang sesuai dengan kebenaran namun tidak ada dasarnya Ritual ini bermacam-macam mulai dari salat lima waktu, membaca Al-Quran, zikir, membaca bar senji, riwayat hidup Nabi Muhammad SAW Dan puasa sunnah pada hari-hari tertentu Bagi Kiai Asnawi, doa dan wirid tertentu bisa menjadi resep dalam mengatasi kualitas hidup Menjelang agresi, Kiai Asnawi mengajak para Kiai dan masyarakat di Kudus untuk melakukan gerakan rohani Bermujahadah membaca solawat Nariyah dan surat Al-Fil secara bersama-sama Di pondok pesantren benda masih ada solawat dalam bentuk syair karya Kiai Raden Asnawi ini Solawat itu diberi nama, Solawat Anawiyah, dan masih dibaca para santri sampai sekarang Sebelum meninggal, Kiai Raden Asnawi juga sempat menulis syair nasihat yang cukup panjang Berisi nasihat-nasihat untuk anak dan kaum muslimin Sementara bagaimana cara Raden Asnawi menghancurkan salat berjamaah bisa dilihat dalam pengantar kitab fasalatan dengan mengutip sebuah hadit Salat adalah tiang agama Mereka yang mendirikan salat, berarti ia telah menegakkan agama Barang siapa meninggalkan salat, berarti ia telah menghancurkan agama Hadit lain yang juga ia kutip ialah, salat berjamaah adalah 27 kali lebih baik daripada sahalat sendiri Sebagai tambahan, Kiai Asnawi juga mengutip hadit yang membandingkan salat lima waktu dengan mandi lima kali Dalam sebuah sungai yang akan menghasilkan kebersihan diri baik secara fisik maupun spiritual Dalam sabdanya, ia berkata, sesungguhnya jika sungai yang bersih di lingkunganmu digunakan untuk mandi lima kali sehari Apakah akan tertinggal kotaran di tubuhmu? Lalu para sahabat berkata, sudah barang tentu tidak akan ada kotoran Sedikitpun yang tertinggal badan menjadi bersih dari kotoran Kemudian Nabi melanjutkan, itu adalah perumpamaan salat lima waktu Dimana Allah akan membersihkan manusia dari segala kotoran Sedangkan iman dalam penjelasannya adalah perkataan hati yang mengikuti keyakinan yang mantap Dan sesuai dengan kebenaran yang lahir dari suatu dalil Ia memberi contoh, setelah seseorang mengetahui bahwa sifat kidam itu wajib bagi zat Allah Dengan segenap kemantapan hati, ia juga mengetahui dalil-dalilnya Maka untuk sampai pada tahap iman, hatinya menerima dengan sepenuhnya tanpa ada penolakan sedikitpun Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersifat kidam Artinya Allah ada sejak dahulu kala tanpa melewati proses Allah telah ada sebelum segala, ada, itu ada Setelah itu, barulah ia masuk pada soal jawab mengenai mutakot seket atau lima puluh hal yang harus diyakini Dalam soal jawab itu, ia membuka dengan sebuah pertanyaan Kewajiban manusia yang pertama itu apa? Lalu ia jawab, kewajiban manusia yang pertama adalah mengetahui Tuhannya Barulah ia menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat wajib dua puluh Sifat mustahil dua puluh, dan sifat jais satu Lalu Rasulullah memiliki sifat wajib empat Sifat mustahil empat, dan sifat jais satu Sifat-sifat itu semuanya ada lima puluh dan mesti diketahui umat Islam beserta dalil-dalilnya Kitab Tauhid jawab isinya tidak terlalu jauh berbeda dengan kitab mutakot seket Intinya adalah tentang sifat wajib, mustahil, dan jais bagi Allah dan Rasulnya yang semuanya berjumlah lima puluh Hanya saja dalam kitab Tauhid jawab, Kiai Raden Asnawi tidak memakai soal jawab, tapi memakai metode pemaparan Pemaparan lima puluh sifat itu ada dalam kerangka menjelaskan rukun iman yang enam Di dalam kitab Tauhid jawab ada masalah-masalah yang tidak dijelaskan dalam kitab mutakot seket Seperti pengertian ilmu Tauhid, faedah mempelajari ilmu Tauhid, hukum mempelajari ilmu Tauhid, dalil Tauhid, ulul asmi, dan mukjizat Menurut Kiai Raden Asnawi, mempelajari ilmu Tauhid bagi orang Islam hukumnya Fardu Ain wajib bagi seorang Muslim Mengetahui wujud Tuhan harus memakai dalil nakli, dari Al-Quran dan Sunnah, atau akli, dari akal pikiran Dalam kitab Tauhid jawab, Kiai Raden Asnawi juga memberikan definisi iman, tapi lebih sederhana dan tidak serumit dalam kitab mutakot seket Dalam pengantar kitab, Tauhid jawab, ia mengatakan, adanya rasa percaya pada Tuhan dan mantapnya hati didasari dalil-dalil yang benar itu dinamakan iman Menurut Kiai Raden Asnawi, Nabi berbeda dengan Rasul Nabi adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah, tetapi tidak diperintahkan untuk menjelaskannya kepada manusia Sedangkan Rasul adalah orang yang mendapat wahyu dari Allah yang diperintahkan untuk menjelaskan wahyu itu kepada manusia Jadi, seorang Rasul pasti juga seorang Nabi Tidak sebaliknya, jumlah keseluruhan Nabi banyak sekali dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah SWT Ada pun Nabi yang harus diketahui umat Islam jumlahnya ada 25 sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Selain tiga kitab di atas, dalam pengakuan Kiai Abdullah Abbas, Cirebon, Kiai Raden Asnawi juga mengarang kitab fikih yang mencakup berbagai persoalan Tapi, sayang, kitab itu belum diterbitkan dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang Entah berada di tangan siapa Kemungkinan besar manuskrip tulisan tangannya itu pernah dibawa dalam sebuah muktamar NU dan dipinjam seseorang Namun belum dikembalikan sampai ia wafat Atau orang yang pinjam itu lupa dan sekarang juga telah wafat Karya Tulis Kiai Haji Asnawi Kiai Haji Raden Asnawi meninggalkan warisan intelektual yang tiada ternilai harganya Usahanya untuk membumikan intisari ilmu fikih ke tengah-tengah masyarakat ia realisasikan dengan mengarang kitab fasalatan Kitab kecil ini memuat tuntunan praktis salat secara lengkap dengan bahasa Jawa Boleh dikatakan kitab yang diterbitkan oleh Menara Kudus ini merupakan kitab salat paling populer di Jawa Tengah dan Jawa Timur Sebagaimana kitab ini juga tidak kalah populernya dengan kitab Majmu Syariat Karangan Kiai Soleh Darat, Semarang Masalahnya, salat bagi Kiai Raden Asnawi adalah masalah yang harus menjadi pusat perhatian kaum muslimin Karena salat adalah tiang agama Islam Ia sangat tegas mengingatkan orang yang melalaikan salat Ia juga dikenal sebagai ulama yang cenderung pada mashab syafi'i Demikian juga dalam masalah hukum orang yang meninggalkan salat Ia berpendapat bahwa orang yang meninggalkan salat dengan tidak meyakini kewajiban salat Maka hukumnya adalah murtad Namun jika meninggalkan salat dan masih meyakini kewajibannya Maka disuruh taubat Jika mau bertaubat Dan taubatnya adalah dengan melakukan salat ia diterima kembali dalam barisan kaum muslimin Jika tidak Maka ia berhak dibunuh sebagai had hukuman baginya Pandangan ini seiring dengan pendapat ulama syafi'iyah klasik Seperti Imam Nawawi dan Iman Abu Bakar Al-Hizni Asi Syafi'i Pengarang Kitab Kifayat Al-Ahyar Tidak Pernah Absen Pada tanggal 12-18 Desember tahun 1959 Masehi Kiai Raden Asnawi berada di tengah-tengah tokoh dan ulama NU Yang sedang berkumpul di ibu kota Untuk mengikuti Muktamar NU ke-22 Yang selama Muktamar berlangsung Ia menginap di rumah Bapak Haji Zen Muhammad Adik Kiai Mustain Di Jalan H. Agus Salim, Jakarta Kiai Mustain adalah satu-satunya orang yang menjemput dan mengantarnya Dari dan ke tempat Muktamar Sewaktu dijemput untuk menghadiri malam resepsi Muktamar yang dihadiri oleh Bung Karnel Presiden Republik Indonesia Ia berkata kepada Kiai Mustain Hei Mustain, inilah yang merupakan terakhir kehadiranku dalam Muktamar NU Mengingat keadaanku dan kekuatan badanku Sekretaris Kiai Mustain lalu berujar Kiai, bila tokoh tidak bisa hadir dalam Muktamar maka sangat kami harapkan doanya Pada tahun 1953 Ketika Kiai Asnawi berkunjung ke rumah Kiai Saifuddin Zuhri di Semarang Tuan rumah menjadi gugup dan minta maaf lantaran ia mengenakan dasi Saat itu sang tuan rumah hendak berangkat ke kantor Ia ingat betul bagaimana dalam sebuah konferensi besar ansor Kiai Asnawi berkata lain dahulu lain sekarang Dahulu saya mengharamkan dasi karena ada ilat Sebab hukum yaitu tasyabuh atau menyerupai Belanda Orang kafir Sekarang memakai dasi tidak haram lagi karena tidak tasyabuh dengan Belanda Tetapi menyerupai Bung Karno dan Abdul Wahid Hashim Kiai Asnawi ingin agar hubungan antara pemerintah dan ulama terjalin baik dan ada kerjasama Karena itu, setelah merdeka, ia selalu mendatangi setiap bupati baru yang memulai tugasnya di Kudus Ketika Bupati Subarkah memintanya untuk menempati pendopo kabupaten sebagai tempat pengajian Kiai Asnawi yang selalu rapi, berjas, dan berserban puter itu tak keberatan menerima tawaran tersebut Ketokohannya Kiai Raden Asnawi adalah salah seorang tokoh ulama dari Kudus Yang turut serta memperakarsai berdirinya Organisasi Sosial Pendidikan Umat Islam Terkemuka di Indonesia Yaitu Nahdlatul Ulama, NU Kiai Raden Asnawi adalah tokoh yang diakui telah membaktikan seluruh hidupnya untuk memperjuangkan Islam Ia hidup dalam tiga masa, yaitu masa kolonial Belanda, penjajahan Jepang, dan pasca kemerdekaan Republik Indonesia Ia termasuk ulama yang mempunyai kiprah dalam berbagai level, lokal, nasional, maupun internasional Pondok pesantren Raut Latut Tolibin, Benda, Kudus, dan Madrasah Kutsiah Kudus, yang cukup masyur sampai sekarang menjadi bukti kiprahnya di tingkat lokal Demikian pula prosesi kalahiran Jamiyah Nahdlatul Ulama adalah saksi sejarah yang cukup valid atas kiprahnya di tingkat nasional Dalam level internasional, ia pernah dipercaya untuk mewakili Indonesia dalam acara muktamar Islam sedunia yang diadakan di Mekah pada tahun 1926 Masehi Juga pernah dipercaya oleh Komite Hijaz, sebuah komite yang membidangi berdirinya NU untuk menghadap Raja Ibnu Saud Pada tahun 1928 Masehi guna menyampaikan aspirasi ulama tradisional Indonesia Pemberian Ijazah Wirid Ijazah memainkan peran yang sangat penting dalam metode pengajaran Kiai Asnawi Setidaknya terdapat dua jenis ijazah yang diberikan oleh Kiai Asnawi, yaitu berupa tulisan dan lisan Biasanya ijazah lisan diberikan kepada mereka yang datang kepadanya serta meminta ijazah tersebut Sementara dalam bentuk tulisan, bagi kebanyakan santri, misalnya, ia meninggalkan sebuah pesan bahwa dalam rangka memberantas kebodohan serta memperoleh kepandayan Supaya mereka dapat mengingat suatu pelajaran baru dengan memperoleh pertolongan Tuhan Maka mereka harus membaca Basmalah sebanyak 786 kali di depan secangkir air dan selanjutnya meminumnya Dalam konteks ini, dua hal berpadu, yaitu tradisi intelektual pesantren, yakni hafalan dan ijazah Bersama dengan resep penghormatan Jawa yang dibenarkan dalam pengobatan Islam dengan kata kunci dalil Al-Quran, yaitu Basmalah Wafatnya Kiai Haji Asnawi Satu minggu setelah menghadiri muktamar NU ke-22, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 25 Jumadil akhir 1378 Hijriah Bertepatan dengan tanggal 26 Desember tahun 1959 Masehi Pukul 3 Fajar, Kiai Haji Raden Asnawi berpulang ke hadirat Allah SWT dalam usia 98 tahun Sesuai wasiat, ia dimakamkan di sebelah barat mihrab Masjid Agung Menara Kudus Sebelah makamnya adalah pusaran istrinya, Ibu Nyai Haji Hamdana binti Kiai Ahmad Soleh, Semarang Sekian, semoga bermanfaat Terima kasih untuk beliau Kiai Haji Raden Asnawi lahul fatah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh